Hari itu seorang pria dengan bercak darah di tangan dan wajahnya, tampak mengemudikan mobilnya ke kanan dan ke kiri tak tentu arah. Pria itu bernama Humbert. Melalui sudut pandangnya, Humbert mengenang tentang perjalanan hidupnya hingga ia bisa bertemu dengan seorang perempuan yang sangat ia cintai, bernama Lolita. Kent, Paris 1921. Humbert muda yang berusia 14 tahun, ketika itu sedang menjalin cinta dengan seorang gadis bernama Annabelle. Namun sakit keras telah merenggut nyawa Annabelle. Humbert muda pun terlihat patah hati dan membuat sebagian jiwanya membeku. Humbert terus mencari sosok wanita muda yang ia presentasikan sebagai Annabelle. Bahkan hingga Humbert dewasa, ia terus mencari. 1947, Humbert menghabiskan cuti musim panasnya sebagai pengajar dengan datang ke sebuah kota tenang di New Hampshire, Amerika untuk menyusun sebuah buku. Melalui kenalannya, Humbert kemudian ditunjukkan seorang perempuan yang bersedia menampungnya selama di Amerika. Charlotte wanita sok penting dan menyebalkan yang tampak kesepian dan sangat jelas tertarik pada Humbert. Charlotte kemudian menunjukkan kamar yang cukup berantakan tempat di mana nanti Humbert akan tinggal. Dan sebuah kamar mandi di mana mereka nanti akan memakainya bersama-sama. 20 ribu dolar sebulan, ucap Charlotte. Tapi sepertinya Humbert kurang tertarik untuk menyewa kamar di rumah Charlotte. Ia pun berbohong harus segera pergi ke New York. Hingga kemudian, Humbert bertemu dengan putih Charlotte yang berusia 14 tahun bernama Lolita. Humbert telah menemukan Annabelle-nya kembali. Gambaran gadis yang pernah dicintai oleh Humbert. Humbert pun akhirnya berubah pikiran dan resmi menyewa kamar di rumah Charlotte. Perbedaan usia yang cukup jauh. Tak menghalangi Humbert untuk terus mengagumi Lolita. Meski ia harus menyimpan rapat-rapat obsesinya tersebut. Humbert kemudian tampak mulai menulis dan menuangkan perasaannya tentang Lolita pada sebuah buku hariannya. Humbert menyadari jika ia bukanlah pria normal. Butuh kegilaan dan keputus asaan untuk memilih seorang pri kecil sebagai wanita impiannya. Humbert terlihat terus mengamati Lolita dalam kesehariannya. Bagaimana polos dan lugunya Lolita layaknya bocah 14 tahun. Dan bagaimana Humbert memandang Charlotte sebagai ibu yang tak mampu memberikan belayan kasih sayang kepada putrinya sendiri. Sampai-sampai Humbert berharap datangnya sebuah gempa besar yang melenyapkan Charlotte dan orang-orang yang ada di sekitar. Hingga hanya tersisa Lolita dan Humbert. Dalam pandangan Humbert, Lolita adalah gadis malang yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Sehingga terkadang Lolita dibalik keluguannya. Tanpa kurang memberi batasan diri saat berdekatan dengan Humbert. Yang akhirnya membuat Humbert semakin bergairah. Suatu hari ketika Humbert pergi bersama dengan Charlotte untuk berenang ke danau. Charlotte mengutarakan rencananya untuk menyuruh Lolita mengikuti perkemahan musim panas. Dan setelah itu, Charlotte akan langsung memasukkan Lolita ke sebuah sekolah asrama perempuan. Untuk melatih kedisiplanannya dan juga agamanya. Mendengar itu tentu Humbert terkejut. Sementara Lolita bersikeras menolak untuk dibawa ke perkemahan musim panas. Tapi Lolita hanyalah seorang bocah. Meski terlihat kesal, namun ia belum mampu menolak perintah sang ibu. Singkat cerita dengan diantar oleh Charlotte, hari itu Lolita tampak bersiap hendak pergi. Tiba-tiba Lolita melihat Humbert yang sedang menatapnya dari jendela atas. Lolita pun segera berlari. Ia ingat bahwa ia belum berpamitan pada Humbert. Lolita terlihat langsung memberi kecupan mesra di bibir Humbert. Humbert merasa bahwa cintanya mulai terbalas oleh Lolita. Setelah keberangkatan Lolita, Humbert benar-benar tak berdaya. Ia menghabiskan pagi itu di kamar Lolita. Sampai kemudian, Humbert mendapat surat dari Charlotte yang dititipkan melalui pembantunya. Charlotte meminta Humbert untuk pergi malam itu juga. Charlotte tidak ingin Humbert masih berada di rumahnya sepulang ia mengantar Lolita. Namun, jika Humbert tak pergi, itu berarti ia mencintai Charlotte dan mau menikah dengan Charlotte serta bersedia menjadi ayah tiri bagi Lolita. Akhirnya, karena tak ingin kehilangan Lolita, Humbert pun kemudian menikahi Charlotte. Selama enam minggu pernikahan mereka, sebagian besar Humbert berhasil menghindari tugasnya sebagai seorang suami. Karena Humbert selalu memberikan obat tidur kepada Charlotte. Hingga suatu hari, saat Humbert pulang dari bepergian, ia mendapati Charlotte yang sedang menangis setelah membaca buku harian milik Humbert. Humbert pun terlihat berusaha menjelaskan semuanya kepada sang istri. Humbert berujar bahwa ia hanya meminjam nama Charlotte dan Lolita sebagai karakter dalam buku yang sedang ia susun. Tapi Charlotte tak percaya begitu saja. Charlotte sudah terlanjur sakit hati karena dalam buku itu, Humbert menyebut Charlotte sebagai ibu yang menjengkelkan dan menjuluki Charlotte seperti layaknya sapi gemuk. Sementara Charlotte terlihat sedang menulis sesuatu sambil menangis, Humbert berinisiatif membuatkan minuman untuk meninginkan suasana. Tak berapa lama telepon berdering, Humbert lalu mengangkatnya. Sebuah kabar yang mengejutkan tentang tewasnya Charlotte akibat kecelakaan, Humbert tak percaya karena ia baru saja berbicara dengan Charlotte. Dan benar saja, wanita yang tergeletak di jalan itu adalah ibu dan Lolita. Charlotte tewas tertabrak mobil saat hendak mengirim surat kepada Lolita yang sedang berada di perkemahan. Selanjutnya tampak Humbert yang membakar surat-surat Charlotte yang belum sempat ia kirim untuk Lolita. Humbert kemudian bergegas mengemas barang-barangnya dan juga sekoper baju milik Lolita. Humbert lalu terlihat menelpon sebuah hotel untuk memesan kamar selama satu malam. Humbert terus melanjutkan perjalanannya untuk menjemput Lolita di perkemahan. Betapa bahagianya Humbert saat Lolita tersenyum manis kepadanya sambil menyapa pria itu dengan panggilan ayah. Di dalam mobil, Humbert menyampaikan bahwa Charlotte saat ini sedang sakit keras dan ia dirawat secara intensif di sebuah rumah sakit. Humbert kemudian melanjutkan jika mereka akan bermalam terlebih dulu di hotel selama satu malam sebelum mengunjungi ibu dan Lolita di rumah sakit. Sesampainya di hotel, Humbert langsung menuju meja resepsionis. Humbert yang awalnya memesan satu kamar dengan dua tempat tidur, akhirnya gagal mendapatkannya. Karena saat itu berbarengan dengan sebuah acara yang sedang berlangsung di hotel dan menyebabkan semua kamar hampir full terisi. Mau tidak mau, Humbert pun harus menerima ketika disodorkan sebuah kamar dengan hanya satu tempat tidur saja. Sementara Humbert masih sibuk di meja resepsionis, di sudut lain tampak Lolita yang sedang bermain dengan seekor anjing milik pria parubaya yang penampilannya seperti konglomerat. Pria tersebut tampak sempat berbincang sebentar dengan Lolita. Tiba di kamar mereka, Lolita cukup terkejut dengan hanya ada satu tempat tidur di sana. Humbert pun menjelaskan kronologi yang terjadi. Sambil bergurau, bila sampai sesuatu terjadi antara mereka, itu namanya incest, ucap Lolita. Lalu ketika makan malam, Lolita kembali melihat pria parubaya yang ia jumpai di lobi tadi siang. Lolita pun menceritakannya kepada Humbert. Lolita berkata, jika ia adalah orang yang terkenal dalam bidang drama dan pertunjukan, namanya Quilty. Dan kabarnya banyak anak-anak muda yang mengidolakan Quilty itu. Kembali ke kamar hotel, Humbert meminta Lolita untuk segera tidur, sementara ia akan turun ke bawah. Tampak Humbert yang mengunci Lolita di dalam kamar. Menurut Humbert, malam itu adalah malam yang sangat ia sesali. Seharusnya malam itu ia menitipkan kunci kamarnya di meja resepsionis dan membiarkan Lolita sendiri dan segera pergi dari kota tersebut. Tapi kenyataannya, malam itu Humbert memilih tetap berada di hotel. Di pelataran hotel, seorang pria yang tak lain adalah Quilty berusaha membuka obrolan kepada Humbert. Quilty yakin jika Lolita bukanlah putri Humbert. Namun Humbert menyangkal pernyataan Quilty tersebut. Humbert menjelaskan jika Lolita adalah putrinya dan Lolita baru saja kehilangan ibundanya. Selanjutnya tampak Humbert yang kembali ke kamar dan mendapati Lolita yang sudah lelap tertidur. Keesokan paginya, Lolita tersenyum melihat Humbert berada di sebelahnya. Lolita lalu tampak berbisik kepada Humbert. Ia menceritakan sesuatu yang telah ia lakukan bersama seorang pria di perkemahan. Lolita kemudian berinisiatif menunjukkan semuanya kepada Humbert soal apa saja yang ia perbuat bersama pria itu. Mereka lalu terlihat melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, Lolita menyuruh Humbert untuk singgah ke sebuah pom bensin. Sambil bergurau, Lolita mengatakan jika ia akan menelpon polisi untuk melaporkan perbuatan Humbert yang telah memperkosanya. Dasar hidung belang, ucap Lolita. Mereka pun kemudian tampak tertawa terbahak-bahak. Ketika di pom bensin, Lolita meminta beberapa uang receh untuk menelpon ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Tapi Humbert melarangnya. Humbert akhirnya menyampaikan berita perihal kematian Charlotte. Meskipun Lolita seringkali berselisih dengan sang ibu, tapi kematian Charlotte tak pelak tetap membuat Lolita terpukul. Humbert adalah satu-satunya keluarga yang bocah itu miliki sekarang. Selanjutnya, mereka pun memulai petualangan dengan menjelajahi semua negara bagian di Amerika. Humbert dan Lolita hidup dengan selalu berpindah dari motel satu ke motel lainnya dan dari satu kota ke kota yang berbeda. Dan selama perjalanan itu, kerap diwarnai dengan hubungan orang dewasa yang terjadi antara mereka. Namun di balik keceriaannya, sesekali Lolita terlihat menangis saat ia merindukan sang ibu. Humbert pun hanya bisa memberi ruang bagi Lolita meluapkan kesedihannya. Di kota Colorado, Amerika, kemudian Humbert dan Lolita menetap. Humbert menyekolahkan Lolita di sekolah khusus perempuan. Keputusan ini diambil karena Humbert tak ingin Lolita bergaul dengan laki-laki lain. Humbert pun terlihat memerankan dirinya sebagai pria yang sangat mencintai pasangannya, sekaligus sebagai ibu rumah tangga dalam merawat Lolita. Suatu hari ketika Humbert hendak menjemput Lolita yang sedang berlatih drama di sekolahnya, salah seorang teman Lolita yang bernama Mona menunjuk ada seorang pria parubaya yang ternyata adalah Quilty sedang memantau para murid perempuan berlatih drama di atas panggung. Mona menyebut Quilty sebagai aktor yang sesungguhnya. Kemudian pada satu waktu, Humbert marah besar terhadap Lolita setelah mendapat kabar bahwa bocah itu telah dua kali membolos pada pelajaran piano. Saat Humbert mencoba mengkonfirmasinya kepada Lolita, Lolita beralasan jika ia pergi ke taman bersama Mona untuk berlatih drama. Tak mau percaya begitu saja, Humbert lalu menelpon Mona dan bertanya perihal bolos tersebut dan Mona pun mengiakan pernyataan dari Lolita. Namun Humbert masih yakin jika Lolita telah berbohong, Humbert pun memarahi Lolita. Tapi karena Lolita mencoba beradu argumen, Humbert terlihat tambah emosi dan menampar Lolita. Sadar apa yang dilakukannya telah membuat hati Lolita terluka, Humbert pun berusaha meminta maaf. Tapi Lolita tak peduli, ia kemudian tampak pergi membawa sepedanya. Humbert menemukan Lolita yang sedang menelpon, Humbert pun meminta maaf lagi kepada Lolita. Akhirnya Lolita pun luluh dan mengajak Humbert untuk melakukan sebuah perjalanan lagi. Keesokan harinya, Humbert dan Lolita kembali melanjutkan petualangan mereka. Kali ini Lolita yang memilih kemana tujuan mereka akan singgah. Setelah beberapa hari perjalanan, tiba-tiba Humbert baru menyadari bahwa mereka telah dibuntuti oleh seseorang. Humbert lalu meminta Lolita untuk mencatat plat mobil yang mengikuti mereka. Namun beberapa waktu berlalu, mobil yang selalu mengintai mereka tiba-tiba menghilang. Hingga ketika mereka sedang berhenti di sebuah pom bensin, Humbert melihat Lolita yang berbicara dengan seorang pria asing. Tapi saat Humbert hendak menghampirinya, pria itu telah menghilang. Dan saat mereka sedang melanjutkan perjalanan, tampak sebuah mobil kembali mengikuti Humbert dan Lolita. Lalu ketika Humbert berusaha mengejarnya, mobil itu bergegas pergi. Humbert lalu meminta catatan plat nomor yang pernah ditulis oleh Lolita. Tapi ternyata catatan itu telah dihapus. Humbert yang kesal lalu menampar Lolita. Selanjutnya mereka terlihat telah tiba di sebuah penginapan. Ketika itu Humbert mendapati Lolita yang jatuh sakit. Humbert kemudian segera membawa Lolita ke rumah sakit. Lolita terserang virus yang biasa menjangkiti anak-anak. Dokter meminta Lolita untuk dirawat. Humbert pun terpaksa meninggalkan Lolita di sana. Pagi harinya Humbert lalu menelpon pihak rumah sakit untuk menanyakan kondisi Lolita. Suster yang mengangkat telpon Humbert memberitahu jika Lolita baru saja dijemput oleh pamannya. Tentu saja Humbert terkejut. Ia pun bergegas ke rumah sakit. Di sana Humbert tampak mengamuk kepada suster dan dokter yang telah membiarkan Lolita pergi. Namun ketika Humbert melihat ke arah jendela ada seorang polisi. Humbert segera meminta maaf kepada para staff dan berlalu pergi. Sepeninggalan Lolita, Humbert pun mulai mencari keberadaan bocah tersebut. Ia yakin bahwa kuil tilah yang telah membawa kabur Lolita. Humbert mencari ke semua tempat yang pernah mereka kunjungi. Meneliti satu persatu nama yang terdaftar dalam buku tamu motel yang pernah ia datangi bersama Lolita dulu. Beberapa bulan jejak Lolita masih terasa terlihat dalam sebuah goresan nama yang tulisannya sangat identik dalam setiap buku tamu yang Humbert telusuri. Namun lambat laun, Humbert tak lagi menemukan jejak Lolita. Ia pun mulai tampak depresi karena membayangkan Lolita yang kini hidup atau bahkan telah menikah dengan pria lain yang usianya tak jauh berbeda dengan Humbert. Kekasih lain yang dimiliki oleh pri kecilnya. Akhirnya semenjak itu, Humbert pun memutuskan kembali ke rumahnya di Colorado, Amerika Serikat. Tiga tahun pun telah bergulir, sepucuk surat dari Lolita diterima oleh Humbert. Dalam surat itu, Lolita mengabarkan jika sekarang ia telah menikah dan sedang mengandung seorang bayi yang akan lahir di Natal nanti. Lolita memberitahu bahwa sekarang ia dalam kesulitan ekonomi dan hutang yang menumpuk. Lolita lalu bermaksud meminta uang 400 dolar kepada Humbert untuk sekedar melanjutkan hidup sampai suaminya mendapatkan pekerjaan. Kurang dari 400 dolar pun tak mengapa, berapapun akan ku terima, tulis Lolita. Berbekal alamat dalam surat tersebut, Humbert lalu mengunjungi Lolita di rumahnya, rumah yang kecil dan kumuh. Setelah sekian lama, akhirnya Humbert kembali bertemu dengan pri kecilnya, Lolita. Lolita lalu mempersilahkan Humbert untuk masuk. Saat itu Humbert melihat pria muda yang sedang memperbaiki gudang yang tak lain adalah suami Lolita. Humbert lalu bertanya kemana Lolita pergi waktu itu. Lolita kemudian bercerita jika ia telah pergi bersama Kulti untuk tinggal di rumah mewahnya. Kulti menyuruhnya untuk bermain film dewasa dengan beberapa orang. Tapi Lolita menolaknya, sebab itu akhirnya Kulti membuang Lolita. Lalu bertemulah ia dengan seorang pria yang bersedia menolongnya dan menjadi suaminya sekarang. Saat itu Humbert terlihat menatap Lolita dengan begitu lekat. Humbert sadar bahwa hanya Lolita yang sangat ia cintai di dunia ini. Meski kini Lolita tampak pucat dan sedang mengandung anak orang lain. Tapi bagi Humbert, Lolita tetaplah mempesona. Humbert kemudian mengajak Lolita untuk ikut pergi bersamanya. Tinggal dengannya lagi dan mati bersamanya hingga tua. Tapi meski kau menolak, aku akan tetap memberikan uang padamu, ucap Humbert. Humbert lalu mengeluarkan amplop tebal berisi 4.000 dolar untuk Lolita. Lolita begitu terkejut betapa banyak uang yang diberikan Humbert padanya. Dan saat Lolita hendak memeluk Humbert, Humbert menolaknya. Karena ia tahu akan sulit melepas Lolita. Sebelum pergi, Humbert meminta maaf atas semua perbuatan yang pernah ia lakukan kepada Lolita. Lolita pun hanya tersenyum sambil berkata, selamat tinggal ayah. Selanjutnya, tampak Humbert yang mendatangi sebuah rumah mewah yang tak lain adalah rumah Quilty. Dengan berbekal senjata, Humbert ingin membalas perbuatan Quilty yang telah membawa kabur Lolita darinya. Quilty tewas dengan banyak luka tembakan di tubuhnya. Saat dalam perjalanan sepulangnya dari rumah Quilty, tak lama terlihat beberapa polisi sudah mengepung Humbert. Dalam persidangan, Humbert mengaku menyesal atas perbuatannya kepada Lolita. Tapi ia tidak pernah menyesal membunuh Quilty. Humbert dikabarkan meninggal di dalam penjara akibat serangan jantung pada tanggal 16 November 1950. Sebulan setelah itu, Lolita meninggal saat melahirkan tempat pada hari Natal. Terima kasih telah menonton!